Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan tentang update penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, kami ingin menjelaskan tentang perkembangan kasus positif COVID-19 dengan gambaran mingguan. Di sini terlihat bahwa ada lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu yang pertama adalah Jawa Timur, mengkontribusi 20.539 kasus. Yang kedua adalah DKI Jakarta, dengan kontribusi 19.125 kasus. Yang ketiga adalah Sulawesi Selatan, dengan jumlah 8.881. Yang keempat adalah Jawa Tengah, dengan jumlah kasus 8.412. Dan yang kelima adalah Jawa Barat, sejumlah 6.039. Lima daerah tersebut berkontribusi cukup besar kepada jumlah kasus positif yang ada di Indonesia. Dan kasus baru per minggu terakhir, yaitu sejumlah 12.364 kasus. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, terutama untuk daerah-daerah penyumbang kasus positif terbanyak mingguan, agar pemerintah daerah bersama dengan masyarakat betul-betul dapat menekan laju kasus ini dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Gambar ini bisa dilihat setiap saat, setiap minggu, dan harapannya dari waktu ke waktu harusnya menjadi lebih baik. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang grafik penambahan kasus meninggal mingguan. Dan di sini terlihat bahwa jumlah kematian kumulatif terbanyak dikontribusikan oleh yang pertama adalah Jawa Timur, sejumlah 1.589. Yang kedua adalah DKI Jakarta, sejumlah 759. Yang ketiga adalah Jawa Tengah, 564. Yang keempat adalah Sulawesi Selatan, sejumlah 302. Dan yang kelima adalah Kalimantan Selatan, sebanyak 271. Di sini terlihat pada minggu terakhir, jumlah yang meninggal totalnya adalah 618, dan ini meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya sebesar 494. Kembali lagi, kita semua perlu berusaha keras agar dapat menekan angka kematian ini. Harapannya, semoga pada minggu ini jumlah kematiannya bisa menurun. Untuk itu, marilah kita kerja sama, terutama di fasilitas kesehatan, para tenaga kesehatan, dan juga anggota masyarakat untuk betul-betul memperhatikan kondisi yang ada sementara ini. Berikut, kami ingin menyampaikan tentang angka kesembuhan per provinsi. Di sini terlihat grafik yang menggambarkan tentang tingkat kesembuhan dari provinsi-provinsi. Secara nasional, rata-rata angka kesembuhan adalah 57,36 persen, dan ada 24 provinsi dengan kesembuhan di atas angka nasional. Artinya, ada 24 provinsi yang kesembuhannya relatif tinggi, dan masih ada 10 provinsi dengan kesembuhan di bawah angka nasional, yaitu di bawah 57,36 persen. Perlu kami sampaikan bahwa pada minggu ini, Kalimantan Barat angka kesembuhannya adalah 97 persen, sedangkan Kepulauan Bangka, Belitung, 92 persen, sedangkan yang ketiga adalah Sulawesi Tengah dengan angka kesembuhan 91 persen, dan yang keempat adalah Kepulauan Rio dengan kesembuhan 88,7 persen. Ini terjadi sebagai analisa mingguan dari tanggal 19 sampai tanggal 26 Juli. Kami harap bahwa daerah-daerah yang lain bisa menyusul, meningkatkan angka kesembuhannya menjadi lebih tinggi, sehingga rata-rata nasionalnya juga harus bisa meningkat.